Intro Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan, seorang pendekar Dewa Pedang yang ditakuti seluruh makhluk. Turun gunung membasmi sekte terkuat dan kejam yang ditakuti oleh seluruh pendekar. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan rombongan pengantin wanita bernama Rosie, yang akan menuju ke tempat pengantin pria bernama Lingcu. Namun Lingcu terlihat agak murung, karena sebagai murid sekte Kunlun yang paling berbakat, hingga saat ini dia belum mampu mengendalikan Pedang Tianxi, warisan dari ketua yang sudah tiada. Saat di tengah perjalanan, Rosie dikejutkan dengan kejadian aneh. Tandu yang ditumpanginya mendadak berhenti. Rosie mencoba memanggil pelayannya, namun tak ada yang merespon. Karena penasaran, Rosie pun keluar dan ternyata seluruh rombongan tak bergerak seperti patung. Saat Rosie menghampiri pelayannya, tiba-tiba sekelompok iblis utusan sekte Yaksa muncul. Rosie dikurung di istana sekte Yaksa. Dia bermimpi masa lalunya ketika masih kecil, di mana sang ibu yang merupakan petinggi sekte Yaksa dihabisi oleh ketua sekte. Namun saat seekor naga menghampirinya, tiba-tiba Rosie terbangun, yang sudah berada di dalam kurungan gantung yang membuat dia sangat ketakutan. Seseorang melaporkan kepada Ling Chu bahwa pengantin wanita telah diculik oleh kelompok sekte Yaksa. Ling Chu mengumpulkan masyarakat sekitar dan kerabat dekatnya. Dia memutuskan untuk pergi ke istana Yaksa menolong Rosie. Seorang tokoh masyarakat mengingatkan bahwa perjalanan menuju kerajaan Yaksa sangat berbahaya, apalagi jika memasuki istananya. Namun sebagai murid sekte Kunlun, Ling Chu tak gentar sedikitpun. Keputusannya sudah bulat tak bisa diganggu lagi. Rosie yang masih dikurung memanggil salah seorang penjaga yang bernama Asi. Namun dia terkejut saat penjaga tersebut membalikan badannya. Rosie berteriak hingga membangunkan seorang tahanan yang dikurung di sampingnya. Seorang penekar bernama Wu Siang, dia mengatakan bahwa penjaga tersebut tak bisa bicara. Dan dia juga menjelaskan bahwa tempat ini adalah penjara kematian kerajaan Yaksa yang dipimpin oleh raja kejam bernama Siulo. Rosie meyakinkan Wu Siang untuk tidak usah khawatir karena Ling Chu akan datang menolongnya. Ling Chu sudah mulai memasuki gerbang istana Yaksa yang diselemuti oleh aura negatif yang tebal. Namun di tengah perjalanan dia menemukan beberapa jasad yang diduga sudah lama tewas. Ling Chu terfokus pada satu pedang dengan tulisan Ji Yu yang menancap pada dinding gua. Namun saat mencabutnya, dia menemukan kristal merah. Salah seorang petinggi Yaksa yang bernama Yuan menghampiri para tahanan yang sedang dikurung. Yuan dikenal sangat kejam dan tak berperasaan menghabisi siapapun yang dia kehendaki. Dia menyuruh Asi untuk melemparkan salah satu tahanan ke lembah api. Lalu Yuan menghampiri Rosie yang terkesima dengan kecantikannya. Namun tiba-tiba, Yuan menjadi marah ketika Rosie mengatakan bahwa dia akan menikah. Yuan seperti mempunyai masa lalu yang kelam membenci pasangannya. Akhirnya Ling Chu berhasil memasuki desa Yaksa yang dijaga oleh para siluman dan iblis jahat. Dengan kesektiannya, Ling Chu menyamarkan dirinya menjadi tak terlihat. Dan tiba-tiba, terdengar seorang gadis bernama Hung Do berteriak meminta tolong sedang dikejar oleh para julid Yaksa. Saat segaris akan dihabisi dengan tepat waktu Ling Chu muncul. Rosie merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Dia mengerti bahasa Yaksa saat Ju Yan berbicara. Padahal seingat Rosie, dia tak pernah belajar bahasa Yaksa dan tak pernah mengunjungi kerajaan Yaksa. Rosie berpikir apakah ada hubungannya dengan kejadian yang selalu hadir dalam mimpinya. Rosie pun tak lupa berterima kasih kepada Siang karena telah menolongnya. Wu Siang menjelaskan bahwa semua pelayan istana Yaksa termasuk Asi berasal dari kaum manusia. Mereka dihilangkan ingatannya dan dibuat tak bisa bicara. Rosie mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan, mempunyai rencana untuk mengembalikan ingatan Asi. Agar dia bisa dimintai pertolongan keluar dari tahanan jika ingatannya kembali pulih. Fung Do menjelaskan tentang dirinya kepada Ling Chu bahwa ibunya dari kaum manusia, sedangkan ayahnya dari sekte Yaksa. Orang tuanya dihabisi Siwolo karena ayahnya Hung Do dianggap sebagai pengkhianat telah menikahi seorang gadis manusia. Hung Do berhasil melarikan diri namun Siwolo tetap mengutus prajuritnya untuk menghabisi Hung Do. Ling Chu pun memberikan sebuah mantra pengalihan agar semua penjaga tak bisa merasakan bahwa Hung Do setengah manusia. Mereka akan melihatnya sebagai Yaksa dan Hung Do bisa hidup tenang di kerajaan Yaksa tanpa ketakutan lagi. Di istana Yaksa, Joyan menghadap Raja Siwolo. Sang Raja yang menyukai Joyan memberikan barang mewah berupa kristal hitam. Namun Sang Raja marah ketika Joyan mengatakan bahwa hatinya sudah tertutup untuk semua pria. Yang sontak saja membuat Siwolo marah namun dia dihadang oleh pelayan setiaknya. Sang Raja memberitakan Asi untuk membawa Rosi ke istananya. Namun sebelum pergi, Wuxiang memberikan serangga ajaib yang bisa mendengarkan percakapan jarak jauh untuk dibawa Rosi agar Wuxiang bisa membantunya dari kejauhan. Sesampainya di istana, Siwolo mengatakan yang mengejutkan. Ternyata Rosi akan dijadikan tumbal persembahan pada malam bulan Purnama. Tiga hari lagi yang dilaksanakan 20 tahun sekali. Namun Rosi menegaskan kepada Siwolo bahwa Ching Lu akan segera datang menolongnya. Yang sontak saja ditertawakan oleh Siwolo. Dan tiba-tiba, Rosi dengan berani menikam Siwolo dari belakang yang membuat dia seketika murka. Serangga Ajaib pun bermanfaat. Wuxiang dengan sigap membantu Rosi menuntun percakapannya untuk meredam amarah Siwolo. Akhirnya Lingcu berhasil sampai di depan istana Yaksa. Dia terlebih dahulu menghilangkan penghalang gerbang dengan kesaktiannya. Namun Joyan mengetahui adanya kedatangan seseorang. Hingga tibalah Lingcu di hadapan Joyan yang dipercaya oleh Raja untuk menjaga penjara kematian. Mereka pun saling mengenalkan diri dan Joyan bertanya tentang kedatangannya. Namun dengan seketika Joyan menjadi murka saat Lingcu mengatakan akan menjemput Rosi. Joyan masih tak terima kenyataan hingga membenci setiap orang yang berpasangan. Saat Joyan akan menyerang lagi tiba-tiba berhenti ketika Lingcu mengatakan bahwa Joyan sebenarnya terpenjara tak bisa keluar jauh dari istana. Chingro mengetahui karena seseorang telah menanam pembatas di tubuhnya saat penyerangan tadi hingga dibatasi tak bisa keluar dari istana. Joyan pun teringat masa lalunya dimana dia sempat mencintai seorang pria yang bernama Jiyu. Namun Jiyu saat itu sedang terluka parah. Dengan risiko yang tinggi, Joyan memutuskan untuk memberikan kristal kehidupan kepadanya untuk meningkatkan kesaktiannya agar bisa keluar dari istana Yaksa. Namun Joyan sendiri akan kehilangan kekuatan sepenuhnya hingga tubuhnya menjadi lemas. Jiyu pun menanamkan sesuatu ke dalam tubuh Joyan agar kesaktiannya pulih sepenuhnya. Namun dengan jarak yang terbatas tak bisa keluar dari istana Yaksa. Jiyu berjanji akan segera kembali menjemputnya. Namun hingga saat ini sudah 10 tahun Jiyu terpena datang yang membuat Joyan marah merasa telah dihianati. Ling Chu menawarkan bantuan untuk membuka segel pembatas yang tertanam di tubuhnya. Joyan pun setuju meski akan kehilangan kesaktiannya karena dia telah muak kepada Jiyu yang telah menghianatinya dan menunggunya selama 10 tahun. Dengan mengajutkan, ternyata kristal kehidupan milik Joyan terjatuh dari tubuh Ling Chu yang sempat dia temukan saat menuju istana Yaksa. Ling Chu pun berasumsi bahwa Jiyu tidak menghianati Joyan. Dia menjelaskan bahwa kristal tersebut ditemukan pada ujung pedang yang tertancap di dinding gua. Dan pedang tersebut bertuliskan Jiyu. Jadi kesimpulannya Jiyu sempat kembali ke istana Yaksa. Namun ada seseorang yang menghadangnya hingga Jiyu menghilang tak pernah ditemukan. Namun dia berhasil melindungi kristal tersebut dengan pedangnya. Rosy yang sudah dikembalikan ke dalam kurungan berterima kasih kepada Wuxiang karena telah menolongnya. Wuxiang pun memberikan serangga ajaib kepada Rosy untuk disimpan. Dan tak berselang lama, Asy muncul mengembalikan tusuk rambut kepada Rosy. Rosy pun dengan segera mengobati Asy agar ingatannya kembali sepenuhnya. Namun tiba-tiba bumi berguncang hebat. Asy yang sudah kembali pulih ingatannya mendatangi Jiyuan. Namun tiba-tiba Asy marah ketika melihat Ling Chu sedang membantu memulihkan kesaktian Jiyuan. Asy salah paham yang di akhirnya Ling Chu sedang menyakitinya. Asy kalah dan terkepar lemas tak berdaya. Tak berselang lama, Rosy dan Wuxiang pun muncul. Rosy memeriksa Asy dan menemukan banyak pembatas yang dipasang di tubuhnya. Ling Chu mengatakan yang mengejutkan menduga bahwa Asy adalah Jiyu. Dan benar saja, Asy memanggil Jiyuan setelah pembatas alat suaranya diobati. Yang sontak saja membuat Jiyuan terkejut tak percaya. Ternyata Asy pelayan setianya selama 10 tahun adalah Jiyu. Dia pun menjelaskan kejadiannya. Bahwa 10 tahun yang lalu, Jiyu kembali untuk membawa Jiyuan keluar dari istana. Namun dia dihadang oleh Siulo. Tak berselang lama, Jiyu pun akhirnya tewas yang membuat Jiyuan sangat marah kepada Siulo. Yang telah memisahkannya selama 10 tahun, walau setiap hari bersama sebagai pelayannya. Bumi pun bergetar semakin kuat. Pertanda penjara istana Yaksa akan runtuh. Setelah berada di luar, Ling Chu mengajak Rosy untuk segera pergi dari desa Yaksa. Namun Rosy teringat kejadian yang selalu hadir dalam mimpinya. Dia penasaran ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang keterkaitannya dengan kerajaan Yaksa. Karena terlihat jelas dalam mimpinya Siulo menghabisi ibunya. Rosy ingin mendatangi suatu tempat yang bernama Menara Jusu. Akhirnya Ling Chu dan Wuxiang sepakat untuk membantunya. Siulo pun mendatangi Jiyuan yang terlihat masih bersedih dan murka kepada Siulo. Namun Jiyuan menyembunyikan kebenciannya agar dia bisa balas dendam di waktu yang tepat. Siulo sempat terkejut ketika Jiyuan mengatakan bahwa Asi telah tewas dihabisi Ling Chu. Namun dia merasa legas setelah Jiyuan mengatakan dia hanya seorang pelayan biasa. Jadi tak usah dihiraukan. Namun saat Siulo akan pergi, Jiyuan memanggilnya bahwa dia ingin ikut bersamanya yang tentu saja membuat Siulo senang. Tiba-tiba mereka di depan jembatan kerajaan Yaksa. Jalan satu-satunya yang menghubungkan menuju Menara Jusu. Namun tak berselang lama terlihat pasukan utusan Siulo menghampiri mereka. Dan ternyata Siulo mengetahui pergerakan mereka. Karena ada sesuatu yang ditanam di tubuh Rosy saat dia dipanggil Siulo ke istananya. Mereka pun memutuskan untuk meneruskan perjalanannya melalui jembatan tersebut. Namun tiba-tiba... Namun tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba. Akhirnya mereka berhasil melupakan semua prajurit Yaksa namun usia yang terluka. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga tiba di depan Menara Jusu yang terdapat tiga pintu. Dan mereka mulai memasuki pintu pertamanya yang terlihat ada sebuah pedang pusaka yang pernah muncul dalam mimpi Rosy. Setelah si memegang pedangnya, mereka diperlihatkan tentang apa yang terjadi pada kerajaan Yaksa di waktu silam. Dan tiba-tiba mereka memasuki dimensi tersebut. Dimana disana terlihat Siulo yang masih kecil sedang meratapi kedua orang tuanya yang dibatai habis oleh kaum manusia. Namun tiba-tiba dia murka dan bangkit menghampiri mereka bertiga. Yang ternyata dalam pintu pertama tersimpan dendam Siulo dan kelihatan nyata. Sebagai ujian bagi mereka agar bisa melanjutkan ke pintu berikutnya. Akhirnya Rosy dan Wuxiang berhasil memasuki pintu kedua. Namun Lingcu masih berada di pintu pertama demi menyelamatkan mereka berdua. Tak berselang lama, terlihat sebuah lukisan leluhur kerajaan Yaksa menghampiri mereka. Dan tiba-tiba mereka memasuki lukisan tersebut dan berada di istana Yaksa pada jaman raja terdahulu. Dimana Siulo terlihat masih menjadi bawahan. Sang raja pada saat itu berusaha keras untuk mendamaikan antara manusia dengan sekte Yaksa. Namun Siulo menentang keras rencana tersebut. Hingga dia berani menghabisi raja demi ambisinya beras dendam. Lalu Rosy diperlihatkan kejadian yang selalu hadir dalam mimpinya. Dengan mengejutkan ternyata ibunya adalah ratu dari raja Yaksa yang dihabisi oleh Siulo. Yang berarti Rosy keturunan dari raja Yaksa. Sang ibu memohon untuk mengampuni putrinya. Namun Siulo akan menghabisi seluruh keluarga dan keturunan raja. Saat Rosy kecil akan dihabisi tiba-tiba naga besar muncul menolongnya. Lalu sang ibu menyuruh Rosy untuk segera pergi ke kemenara Jusu. Dan tiba-tiba naga tersebut menjadi kelihatan nyata menyerang mereka berdua. Namun saat Wuxi yang diserang dan terjatuh. Dengan mengejutkan dia berubah menjadi Yaksa. Akhirnya mereka berhasil memasuki pintu ketiga menara Jusu. Namun Rosy masih terpercaya ternyata Wuxi yang adalah bagian dari mereka. Wuxi yang pun menjelaskan semuanya. Pada saat terdengar kabar bahwa Rosy ditangkap oleh sekte Yaksa. Dia memutuskan untuk ditahan juga dengan bantuan dari teman lamanya yaitu Juyang. Agar Wuxi yang bisa melindungi Rosy. Dan tiba-tiba pelakat yang sama dimiliki Rosy jatuh yang membuat dia semakin bingung. Ternyata yang selama ini mencintai Rosy adalah Wuxi yang. Yang menyamar menjadi lingcu dan yang memberikan pelakat keselamatannya. Lingcu yang masih berada di pintu pertama tak mampu menandingi kesaktian Siuloh kecil. Dan tiba-tiba muncul Hungdo. Dia mengabarkan yang mengejutkan. Ternyata Wuxi yang adalah Yaksa yang menyamar menjadi manusia. Yang sontak saja, Lingcu merasa menyesal mempercayakan Rosy kepada Wuxi yang. Hanya saja, Lingcu belum mengetahui Wuxi yang adalah Yaksa yang baik dan selalu melindungi Rosy. Akhirnya Hungdo mempunyai cara untuk meredam kemarahan Siuloh kecil. Wuxi yang dan Rosy yang masih berada di puncak menara kebingungan. Untuk mengaktifkan altar singasana yang masih tersegal kosong. Dan tiba-tiba muncul naga Wuxi yang tadi menyerang mereka berdua. Namun saat mendekat, ternyata naga tersebut baik dan sebenarnya ingin melindungi Rosy. Yang disangka Wuxi yang akan mencelakainya. Ternyata naga tersebut adalah segel altar. Namun saat mereka akan menghampirinya, tiba-tiba Siuloh dan Juyang muncul. Siuloh mengatakan bahwa saat ini tepat malam bulan Purnama di mana Rosy akan ditumbalkan. Untuk mengambil energi besar yang berada dalam tubuh Rosy. Agar Siuloh bisa mengendalikan naga Wuxi. Wuxi yang pun mencoba melawan Siuloh. Sedangkan Rosy dengan segera mengaktifkan altarnya. Wuxi yang pun kalah oleh kesaktian Siuloh. Saat dia akan menghabisi Rosy yang sedang mengaktifkan altar. Tiba-tiba Juyang menyerang Siuloh yang sotek saja membuatnya terkejut. Juyang pun membuka semua kejahatan yang dilakukan Siuloh terhadapnya. Tak berselang lama, Juyang pun akhirnya tewas. Dan Siuloh berubah menjadi yaksa. Namun saat dia akan menyerang Rosy, tiba-tiba Lingcu muncul. Lingcu tak mampu menandingi Siuloh. Dan dengan seketika, Wuxi yang muncul menghadapi Siuloh yang sama-sama sudah berubah menjadi yaksa. Lingcu pun meminta maaf kepada Rosy. Karena selama ini, rencana pernikahannya hanya untuk menuruti wasiat sang guru. Dia berpesan untuk turun gunung dan menikahi Rosy jika masih belum mampu mengendalikan pedang Tianshi. Namun setelah menjalani semua kejadian ini, Lingcu sadar bahwa dia menyukai Rosy. Dan dengan mengajukan, tiba-tiba pedang Tianshi aktif yang dapat dikendalikan oleh Lingcu. Akhirnya dengan mudah, Siuloh dapat dikalahkan. Wuxi yang yang ternyata anak panglima besar yaksa berterima kasih kepada Lingcu. Namun ternyata, Siuloh masih hidup dan memasuki tubuh Rosy. Dan dengan seketika, Rosy pun menjadi murka tak terkendali, berubah menjadi yaksa. Saat Rosy akan menghabisi Wuxi yang, dia mencoba menyadarkan Rosy. Dengan menceritakan semua kejadiannya yang tersengaja didengar oleh Lingcu. Akhirnya kini Lingcu mengetahui seluruh kejadiannya. Dimana selama ini Wuxi yang menyamar menjadi Lingcu hingga mereka saling menyukai. Akhirnya Rosy kembali sadar dengan otomatis Siuloh pun telah tewas. Lingcu hanya bisa menerima kenyataan dan mengikhlaskan Rosy. Terlebih, Rosy kini sudah terbukti bahwa dia ternyata putri Raja Yaksa yang akan meneruskan kerajaannya. Dan tak berserang lama, Wuxi yang pun tewas. Lingcu pun pergi bersama Hungdo keluar dari istana Yaksa. Dan singkat cerita, kini Rosy menjadi pemimpin kerajaan Yaksa. Dunia pun menjadi damai. Dan kisah film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!